Film dimulai dengan adegan bergege kria film ini mengisahkan tentang seorang dosen yang cabul, yang bernama Profesor Huan Jun Hyuk. Ketika acara lelang selesai seluruh hasil patung yang dibuat oleh Huan laku terjual kecuali hanya satu patung yang tidak dijual, karena patung itu sangat berharga baginya. Park Hyorin merupakan kurator dari Huan dia memberi tahu Huan bahwasannya patung bernama Natalie tersebut ingin dibeli oleh seorang pria yang merupakan mahasiswanya angkatan 97. Lalu saat Park berjalan ke dermaga dekat dengan studio pemeran Huan dia bertemu seorang lelaki yang dimana lelaki itu bernama Yang, yang sendiri merupakan lelaki yang ingin membeli patung Natalie tersebut. Tapi yang ingin lebih tahu lebih lanjut tentang rahasia patung tersebut dan dia tidak ingin memberi tahu Park karena dia juga punya rahasia tentang seseorang. Yang pun bertemu Huan tapi Huan menolak karena pamerannya sudah tutup setelah Yang memberi tahu siapa dia Huan pun mengizinkan Yang untuk ditanyai tentang Natalie. Yang yang menanyakan sosok siapa Natalie Huan bergeming itu tidak berarti apa-apa karena karakter patung tersebut tumbuh sendiri, tapi yang tidak percaya karena menurutnya sosok patung tersebut pasti mempunyai makna, alhasil Huan pun menawarkan minuman kepada Yang mereka melakukan pembicaraan yang lebih intens. Sampai pembahasan tentang seni yang menurutnya membutuhkan mood terkait soal Park yang pernah ditidurin oleh Huan dia memberikan alasan kenapa dia bisa melakukannya karena seperti puisi orang dulu, cinta itu memang jalan. Huan memberikan penjelasan kepada Yang bahwasannya wanita adalah makhluk yang tidak setia saat bekerja dia bisa saja berbohong padahal dia sedang berselingkuh dengan atasannya, seperti yang dilakukannya dengan Park. Di saat itu Yang berkata kepada Huan adalah orang yang munafik karena dia tahu Huan pernah ingin berhenti dari dunia seni tapi dia malah kembali, bahkan yang tahu siapa orang yang ingin membeli patung Natali dengan harga tertinggi. Yang tetap ingin membayar harga patung Natali bahkan yang sendiri tahu harga patung Huan dari mulai Dewi Subur, Dewi Ubur, dan Dewi Kubur. Tapi Huan tidak meyakini yang bisa membelinya, karena tidak menemukan kesepakatan yang pun beranjak ingin pergi lalu kurator Park datang yang dia mengatakan patung tersebut adalah dirinya, Huan pun membantah pernyataan Park, Park menjatuhkan patung tersebut lalu yang menangkapnya, di saat itulah Huan berkata bahwasannya patung tersebut sosok orang yang dicintainya. Huan bercerita bahwasannya dia pernah menjadikan Park sebagai model untuk pengerjaan patung Natali akan tetapi dia tidak mendapatkan mood pada saat pengerjaan. Lalu saat dia berada di kampus dia melihat wanita memakai gaun merah dari ruangan seni tari, dan Huan langsung terpesona pada wanita tersebut. Saat Huan mengajar ada siswi yang terlambat ternyata siswi tersebut adalah wanita gaun merah yang ditemukan Huan saat berjalan-jalan, wanita tersebut seperti menggoda Huan. Lalu saat istirahat Huan menanyakan nama wanita tersebut, dan meminta nomor handphonenya dan ingin meminta tolong dengannya. Yang menyangkal statement Huan tentang Miran yang menggodanya lalu setelah Huan mengetahui siapa wanita tersebut dia pun mulai meminta Miran menjadikannya sebagai model patungnya, Huan pun bersemangat dan bergairah melihat lekuk tubuh dan kecantikan Miran sampai-sampai Huan pun tergoda dengan para seksi Miran. Huan meminta Miran melepaskan bajunya karena konsep dari patung tersebut merupakan badan telanjang tanpa ada alas apapun di bagian atas, bahkan Huan memeragakan tubuh Miran sendiri. Huan semakin tidak bisa menahan sang neknya sampai-sampai dimulai merabai toket patung Huan hingga merabai toket Miran beneran dan, terjadilah adegan ber-r-r-r-r-r-r-i-i-i-i-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a bergegek ria. Yang sangat marah dengan pernyataan Huan dia tidak percaya Miran wanita gampangan, yang menanyakan kenapa dia tidak menikahi Miran, Huan beralasan karena mereka mencintai tapi bukan untuk menikah. Diam-diam Yang melukis Miran saat Miran menari yang tertarik dengan keindahan tubuh Miran, bahkan yang diam-diam menyukai Miran. Yang selalu memperhatikan Miran dari mulai pementasan bahkan saat mata kuliah dimulai. Yang memberanikan diri untuk meminta Miran menjadi model lukisnya, tapi si Wang datang memotong usaha Yang yang ingin lebih lama mengenal Miran. Emang si Wang tua bangka otak mesum. Huan menarik paksa Miran dengan alasan untuk melanjutkan patung yang belum selesai, tanpa sadar yang mengintip mereka terlihat jelas sebenarnya si Miran ini terpaksa karena takut dikasih nilai jelek ya mau apalagi lanjut ajalah dapet nilai plus dapet enak-enak. Yang dengan tenang mengatakan pada Profesor Cabul itu, kalau emang benar dia cinta dengan Miran kenapa dia meninggalkannya, Huan menjawab dia tidak meninggalkan Miran karena seperti dari awal si tua bangka ini emang otaknya Cabul Mimin rada emosi pemirsa soalnya si Huan ini benar-benar dajal. Hahaha. Wang dengan santai memberitahu yang kalau sebenarnya si Yang ini cemburu dengan dia yang sudah tua tapi masih punya performa baik daripada dia, karena film ini benar-benar membuat emosi tapi membuat tegang terlalu banyak adegan plus-plusnya. Pokoknya umur 21 tahun ke bawah tidak dianjurkan untuk menonton. Sebenarnya Miran sudah ngasih kode tentang pernikahan, tapi yang namanya otak mesum tetap ada saja alasan untuk tidak menikah, karena baginya pernikahan itu adalah hal terkenal dengan mengikat antara lelaki dan wanita, akhirnya si Miran yang udah bunting duluan mengurungkan niatnya untuk ngasih tahu si Wang. Sebenarnya Miran sudah sadar si Huan sudah mulai memudar rasanya dari membuat patung sampai bergegek ria. Wang mengatakan pada Miran agar mereka berpisah sementara dan bertemu setelah 10 tahun kemudian karena Wang beralasan dia ingin memantapkan hatinya pada Miran tapi apa boleh buat si Miran yang pao nurut aja, namanya juga cewek lemot hahaha. Yang tetap membantah ucapan Huan yang selalu merasa menjadi cowok tercakep sedunia karena cara dia berbeda dengan lelaki lainnya, yang tidak mempermasalahkan apa yang sudah dilakukannya dengan Miran. Tapi yang tidak terima Miran dikatain murahan walaupun ada benarnya juga. Yang juga ingin melupakan Miran karena dia merasa, lebih baik hanya mengagumi tanpa memiliki. Tidak beberapa lama setelah itu, Miran dengan sendirinya datang ke pelukan Yang. Miran menanyakan keseriusan Yang tentang cintanya, bahkan Miran meminta Yang untuk tetap mencintainya walaupun dia masih mencintai orang lain di mana pemirsa sudah tahu kebenarannya. Lagi-lagi ada cowok yang begoknya gak ketulungan, apa mau dikata namanya juga udah cinta, taik gigi rasanya coklat. Huan mengatakan Miran itu wanita murahan yang bisa ditidurinnya kapan saja. Karena kebenaran sudah terungkap Yang dan Miran sudah menikah bahkan mempunyai anak walaupun anak hasil kumpul kebo. Tapi di sini yang gentel itu benar-benar yang dia mau menanggung jawabi Miran yang sudah bunting walaupun si Miran masih mencintai si cabul, tapi tetap aja yang tak peduli karena baginya cinta itu cukup dirasa tak perlu untuk bercinta. Miran terkena kanker bahkan Miran memohon kepada Yang agar mau mempertahankan bayi dalam perut Miran karena bagi Miran lebih baik dia mati asalkan jangan bayinya karena bayi itu hasil cinta dia dengan Wang. Yang pun menyanggupi semua permintaan Miran. Nih orang benar-benar kebangetan dah. Emang masih ada yak laki seperti si Yang Min Hwo. Kalau aku sudah babai sama si Miran. Namanya juga film apa aja bisa terjadi. Miran pun mati. Namun tujuan si Yang menemui si Huan bukan untuk memberi tahu kalau Miran sudah mati. Melainkan dia hanya ingin memberi tahu kalau surat yang dikirim terakhir Miran tidak dapat dikiramnya karena Miran udah keburu mati. Makanya tujuan yang untuk memberikan surat itu agar dibaca si Wang. Isi suratnya gini. Aku tidak bisa memenuhi janjiku untuk menemui 10 tahun kemudian karena sisa umurku sudah tidak lama. Yah begitulah isi suratnya. Si Yang pun gak mau berlama-lama karena tugas dia selesai. Bahkan saat Wang menanyakan putrinya, yang tidak ingin memberi tahu kan dimana putri itu bagi yang biar dia yang menjaganya karena yang takut anak sendiri nanti diembat. Film pun tamat. Tetap dengan ending film yang merisingkan. Adegan bunuh dirinya si Wang di kota kos surat besar.